Al-Barzanji. Itu jangan fobia dulu, Pak. Itu sirong nabawi ya, cuma ditulisnya dengan nah, kesalahan kita, kita kadang semangat bacanya doang. Apalagi ditambah sama hadroh. Goyang aja, goyang pala. Enak kuat, enak kuat. Yang bacanya suaranya enak lagi. Waduh, enak kuat, enak, enak. Kira-kira diingat gak itu? Kagak ingat orang ujung-ujungnya taunya kue apem, lemper, masih kebuli. Mohon maaf nih ya, makanya saya bilang nih, saya aja kia-kia yang lain di lingkungan masyarakat saya. Ayo, kalau emang pada gak mau wajib tafsir, kita ngaji tentang Al-Barzanji. Kita ngaji Simtudurur, kita ngaji Ad-Dailami. Itu semua sirong nabawi ya, Pak. Dari mulai Rasulullah masih belum lahir, dijelasin, Rasulullah lahir, Rasulullah. Itu kan bertahap, Pak. Kayak Imam Al-Barzanji itu menyebagi 6 pasal, 6 bab. Sebelum lahir, lahir, bisah, perang, hijrah, itu. Kalau kita lagi dengerin orang maulid, itu giling-giling pala, ngapain itu? Giling-gini-gini. Kamu paham? Kagak juga. Karena ustadznya enak suaranya. Masya Allah, masya Allah. Colek dah. Lu ngapain pala-pala goyang. Lu paham? Kagak. Kenapa? Enak suaranya. Gitu loh. Apalagi main hadrohnya itu enak. Waduh, guprak, guprak, waduh. Pala ikut goyang begini. Oleh karena itu, kalau kita belajar, apa namanya, mau belajar yang gampang, itu dari syair. Itu Al-Barzanji itu itu syair, Pak. Semuanya syair. Kayak contoh. Itu kan syair, Pak. Betul, Pak? Itu siapa yang ngomong itu? Yang nulis. Itu kan para sahabat. Yang di mana? Yang di Madinah. Rasulullah. Itu syair, Pak. Mengisahkan hari itu bagaimana mereka gembiranya sampai Rasulullah dibilang bader. Bulan. Tolak al-Badru alayna. Kan kalau bahasa yang lain lagi itu di Sibdudura Fakhtafat minhul buduru. Kalau bulan yang datang ini yang semuanya yang lain kagak ada. Kalau lampu neon hidup bohlam mati. Kan begitu bahasanya. Jadi yang terakhir adalah kita punya wajiban. Saya yakin banget sudah banyak yang diterjemahkan. Sibdudurur diterjemahin. Al-Barzanji diterjemahin. Ad-Dailami diterjemahin. Tinggal kita bacanya doang. Coba deh. Kita baca terjemahnya. Besok-besok kalau ada orang baca. Waduh. Lebih mantep lagi maksudnya, Pak. Bahkan kagak goyang. Bisa jadi nangis. Bisa jadi nangis. Karena kita udah tahu ilmu. Wallahu'alam.